Assalamualaikum Halo semuanya Balik lagi di dapur tri restu Dapurnya resep ide jualan Ide jualan hari ini kita bikin dari Sosis dan keju Pastinya bakal enak dan kekinian banget Dijual seribuan Pastinya akan laris ya Jual di depan rumah juga Pastinya bakal rame nih depan rumah Dikelilingin sama bocil-bocil Di sekitaran rumah Oke langsung aja kita ke cara membuatnya Siapkan keju Aku pakai keju merek Craft ya yang ukuran kecil Ini harganya Rp 5.500 Kemudian potong keju Kecil-kecil memanjang Seperti ini Diusahakan menggunakan pisau Yang tajam supaya hasilnya Bagus dan gak terputus Untuk ketebalannya kurang lebih 2-3 mm Kita potong-potong sampai selesai Kemudian potongan-potongan ini Kita potong lagi Menjadi 3 bagian sama rata Kurang lebih hasilnya Seperti ini Lakukan proses yang sama Sampai kejunya habis Sudah aku potong semuanya Hasilnya 39 piece Kemudian siapkan sosis Merak apa aja Sosis yang aku pakai Totalnya 6,5 piece Pertama kita potong dulu Menjadi 2 bagian sama rata Seperti ini Kemudian masing-masing potongan Kita potong kecil-kecil Setelah 1 sosis dipotong Menjadi 4 seperti ini Potongannya kita potong lagi Menjadi 3 bagian Berarti 1 sosis Menghasilkan 12 potong Jadinya banyak banget Seperti ini Lakukan sampai selesai Sudah dipotong semua Selanjutnya kita kumpulkan Semua bahan Ada keju Sosis Dan juga kulit pangsit Kulit pangsitnya Kita pakai 39 lembar Untuk perekatnya Kita bisa gunakan Air putih biasa Kalau teman-teman pakai Kulit dumpia Perekatnya menggunakan Air terigu Kita gulung-gulung aja Masukkan 1 potongan sosis Dan 1 potongan keju Di ujungnya Kita kasih air putih Untuk lem Kalau sudah Tinggal kita gulung aja Seperti biasa Seperti ini Caranya gampang banget Tapi rasanya enak Kekinian banget Nah seperti ini Lakukan sampai selesai Selesai Siapkan penggorengan Gunakan api sedang aja Kita goreng Sampai warnanya Kecoklatan Kalau sudah kecoklatan Seperti ini Langsung aja Kita angkat Dan ditiriskan Hasilnya seperti ini Sudah digoreng Tapi ini Tidak digoreng semuanya Untuk kemasan Bisa pakai mica Bisa pakai plastik Bisa pakai kertas minyak Disesuaikan aja Dengan daerah Masing-masing Kalau mau dijual satuan Bisa seribuan Tapi kalau mau dibikin porsian Bisa teman-teman Kasih harga sendiri ya Disesuaikan aja Dengan modal yang dikeluarkan Kalau memakai mica Bisa kita tambahkan Saos kemasan Seperti ini Dan sekarang Aku mau coba Rasanya seperti apa Biar makin enak Bisa ditambahkan Saos sambal Dan juga mayonaise Untuk mayonaise Bisa di skip ya Kalau teman-teman Jualannya Di daerah yang Anak-anaknya Tuh gak suka mayonaise Nah seperti ini Hasilnya Siap dinikmatin Bismillah Rasanya teman-teman Enak banget Rasanya kekinian Karena di dalamnya Ada sosis Dan ada asin-asin Dari kejunya Kalau teman-teman Jualan ini Aku doain Jualannya Laris manis Sampai segini aja Video dari aku Semoga bermanfaat Salam sukses Luar biasa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.